Assalamualaikum semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga baiklah ya. Oh iya, beberapa waktu lalu saya mendapatkan komentar seperti ini. Bikin tutor giro buat pemula bang? Nah, karena udah ada yang komen seperti ini, jadi di video kali ini izinkan saya menjelaskan ke kalian semua cara terbaik untuk belajar menguasai giroskop dengan sangat mudah. Oh iya, tapi sebelum itu, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa juga ya untuk bantu like dan share video ini ke teman-teman kita yang lainnya. Mari sama-sama kita bangun channel ini agar bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi ke semua orang. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke inti videonya. Oke, sekarang kita sudah berada di training camp-nya. Dan hal pertama yang ingin saya share ke kalian itu adalah di bagian settingan ADS-nya ini. Nah, buat kalian yang baru ingin belajar menggunakan giroskop, saya saranin kalian itu setting semua ADS kalian di angka 1%. Sama seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, emang itu tujuannya buat apa-apa? Nah, dengan kalian mengatur sensitivitas ADS kalian di angka 1% kayak gini, ini akan membantu kalian semua untuk belajar giroskop dengan sangat mudah. Biar lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan di sini. Ketika kita nembak menggunakan sensitivitas ADS 1%, kita itu nggak bakalan bisa lagi buat menggerakkan aim atau kroser kita menggunakan jempol kanan kita. Yang artinya, kita itu hanya bisa menggerakkan aim kita hanya dengan bantuan giroskop aja. Tapi kalian nggak usah khawatir, ketika kalian itu tidak sedang nembak, kalian itu masih bisa kok menggerakkan aim atau kroser kalian menggunakan jempol kanan kalian. Karena yang kita setting di 1% ini itu adalah sensi ADS kita guys, bukan sensi kamera kita. Oh iya, ini juga berlaku untuk di settingan TPP tanpa skop dan FPP tanpa skop ya. Nah, jika kita mengatur ADS tanpa skop kita di angka 1%, kita itu udah nggak bisa lagi menggunakan jempol kanan kita untuk mengarahkan tembakan kita ke badan musuh. Dan kita hanya bisa mengarahkan tembakan kita ini hanya dengan menggunakan giroskop aja. Hal ini mungkin terdengar agak sedikit sulit bagi sebagian besar player, tapi percayalah, ini tuh sangat berharga sekali buat kalian yang baru ingin belajar menggunakan giroskop. Karena dengan menggunakan giroskop, akan membuat aim fire kalian itu jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Bentar-bentar bang, yang jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana caranya agar kita itu bisa membiasakan diri kita dengan sensitivitas ADS 1% ini? Nah, untuk membiasakan diri kalian dengan sensitivitas ADS 1% ini, hal pertama yang harus kalian lakukan itu hanyalah pergi ke tempat ini, terus kalian bisa ikuti settingan dari saya. Nah, jika settingannya sudah selesai kalian atur, kalian bisa mulai latihan seperti ini. Pertama-tama, posisikan kroser kalian agar selalu mengikuti target seperti ini. Nah, jika kalian rasa feelnya itu sudah enak, kalian bisa lanjut seperti ini. Nah, jika metode pertama sudah selesai, sekarang kalian bisa masuk ke mode TDM. Oh iya, untuk di mode TDM ini, saya menyarankan kalian semua agar bermain TDM dalam beberapa match ya. Jangan cuma 1 match saja. Karena kalau kalian hanya memainkan TDM ini hanya 1 match saja, masa ingatan otak kalian itu nggak bakalan bisa merespon perubahan kalian. Jadi, maksud saya itu kayak gini. Ketika kalian bermain TDM, otomatis di awal-awal game itu otak kalian masih merespon jempol kanan kalian untuk mengarahkan aim atau tembakan kalian. Tapi kalian tidak bisa melakukan itu lagi, karena di awal tadi kan kalian sudah mengatur sensi ADS kalian di 1%, sehingga kalian bakalan mati konyol guys, dan kalian mulai sadar, bahwa kalian harus menggunakan geroskop ini untuk mengarahkan aim kalian. Yap, saya tahu di awal-awal mungkin kalian bakal merasa sulit dengan hal ini. Tapi kalian tenang aja, lama-kelamaan kalian pasti bakal terbiasa juga kok dengan geroskop ini. Dan otak kalian bakal otomatis menyadari bahwa sekarang itu, kalian tidak lagi menggunakan jempol kanan kalian untuk mengarahkan aim kalian. Tetapi kalian harus menggunakan geroskop untuk mengontrol aim kalian. Oh iya, alasan utama kenapa kalian harus menggunakan geroskop ketika kalian lagi close combat atau perang di jarak dekat, jawabannya itu adalah karena dengan menggunakan bantuan geroskop, aim kita itu bisa jauh lebih akurat. Untuk lebih jelasnya, saya bakal ngasih lihat ke kalian semua perbedaan antara ketika kita tracking musuh menggunakan geroskop, dan gak menggunakan geroskop. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Ketika kita tracking musuh menggunakan geroskop, tracking kita itu bisa jauh lebih akurat dan lebih smooth. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan no geroskop, tracking kita itu kurang begitu akurat. Karena menurut saya, tracking musuh di no geroskop itu sangat sulit sekali. Dan untuk hasil trackingnya itu gak bisa seakurat ketika kita tracking musuh di geroskop. Oh iya, sekali lagi ini itu menurut pendapat dan pengalaman pribadi saya ya. Karena saya juga dulu adalah pelayar no geroskop guys. Dan ketika saya beralih ke geroskop, saya itu bisa lebih mudah untuk mengontrol aim saya ke kepala musuh. Karena akurasi tembakannya yang lebih akurat. Jadi, jika kalian ingin meningkatkan aim akurasi kalian, saya saranin mulailah untuk menggunakan geroskop aja guys. Oh iya, setelah kalian sudah selesai berlatih di TDM, cobalah untuk bermain di mode klasik, dan lihat apakah kalian udah mulai terbiasa dengan geroskop ini atau belum. Jika kalian rasa kalian itu masih sering blunder gitu ya, saran saya mending kalian balik lagi ke TDM atau ke mode training untuk membiasakan diri kalian terhadap settingan geroskop ini. Oke, sekarang mari kita masuk ke poin yang kedua, yaitu bagaimana cara memegang HP saat kita menggunakan geroskop. Nah, menurut saya nggak ada cara khusus untuk memegang HP saat kita bermain menggunakan geroskop, karena setiap orang itu punya caranya masing-masing. Jadi, saran saya, mending kalian itu cari aja posisi ternyaman kalian. Contohnya seperti saya, cara saya memegang HP saat bermain itu adalah dengan memposisikan siku saya ke bagian perut. Ya, kurang lebih di atas pinggang sedikit lah ya, atau sejajar dengan pusat. Intinya itu tergantung dari kenyamanan kalian aja, karena seperti yang saya sudah bilang tadi ya, setiap orang itu pasti punya kenyamanannya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu sensitivitas. Nah, kalau kalian masih ingat, di awal video tadi kan saya menyarankan kalian semua untuk menyetting ADS kalian di 1%. Ya, tujuannya itu untuk melatih ingatan kalian, bahwa kalian itu lagi belajar menggunakan geroskop. Nah, ketika kalian sudah terbiasa menggunakan geroskop, dan otak kalian itu sudah menerima sinyal bahwa sekarang kalian itu bukan lagi player no geroskop, kalian sudah bisa tuh setting sensitivitas kalian senyaman mungkin, agar bisa pas dengan tangan dan di device kalian masing-masing guys. Nah, untuk cara menemukan sensitivitas yang betul-betul cocok dengan diri kalian masing-masing, kalian bisa cek panduan tutorialnya di video saya yang ini. Di video itu, saya sudah jelasin dengan sangat detail, gimana caranya agar kalian itu bisa menemukan sensitivitas no recoil versi kalian sendiri. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan di video kita kali ini. Jika kalian memiliki masalah lain, jangan lupa juga ya untuk selalu cek tutorial saya yang lainnya. Saya harap ada pembelajaran baru yang dapat kalian ambil dari channel ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye-bye.